Ya Rasulullah, apa lagi yang harus aku kerjakan? Niki kulau pendet yang penting-penting mawon. Terus Rasulullah berkata, Fil usbu, dalam satu minggu, dalam satu minggu, kalau bisa kau meninggalkan empat jenis makanan dan minuman yang aku sebutkan, ini pembelajaran yang belum menikah, atau mungkin yang belum memiliki duriah, insyaAllah dimudahkan. Syedina Ali bertanya, apa makanan atau minuman dari empat jenis yang kau sebutkan nanti ya Rasulullah, yang harus aku tinggalkan seminggu? Dijawab oleh Rasulullah, tinggalkan ketumbar, tinggalkan apel yang kecut, tinggalkan air cuka, tinggalkan susu fermentasi atau yoghurt, tinggalkan satu minggu, agar istrimu dalam keadaan subur, kau pun dalam keadaan subur. Terus Syedina Ali bertanya, kenapa aku harus meninggalkan itu wahir Rasulullah, meninggalkan ketumbar, meninggalkan apel yang kecut, meninggalkan air cuka, meninggalkan susu fermentasi atau yoghurt, dijawab oleh Rasulullah, dalam satu minggu, kenapa aku memerintahmu untuk meninggalkannya? Karena empat jenis makanan atau minuman yang aku sebutkan, akan mengakibatkan kemandulan, akan mengakibatkan janin beku tidak mau terbentuk, akan mengakibatkan air seferma tidak mau berbuah atau tidak menjadi pembuahan, dan akan mengakibatkan untuk istrimu darah hat tidak mau berhenti. Ini mungkin antum sekalian baru dengar sekarang ini ya, ini Al-Fagir pun belajar daripada Sayyidina al-Habib, Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Arba, Arba Uyun, empat mata. Jadi kalau Al-Fagir mau menikah, kulang jaluk sangu ini, terus piang-mabaknya mengucap, ya tak kandang ini ya, ini rak tahu tak kandangnya wong, ini khusus tak kandangnya dengan awakmu, dan kalau ini tak jabarnya sampai, anak jenis kan kalau nyewon keterangan ini, maka mau orang tengoknya Bip Lutfi, Insya Allah dijabarnya, misalkan kitab dibukarnya. Empat jenis makanan, satu ketumbar, kedua apel kecut, ketiga air cuka, keempat susu, susu fermentasi atau yoghurt, usbuk seminggu mawan, seminggu. Oh, jangan suwe-suwe. Biasanya ngantai nanyar, aku tak bisa tinggal cuka, pengen bakso bareng. Lagi apa ini? Kulang ini nyetap di sini, oh seminggu tak bisa ditinggal di sini. Ben apa ini, Bip? Ben darahat, isok mandib, biar tidak mengakibatkan kemandulan, biar tidak mengakibatkan janin beku, biar tidak mengakibatkan gagal untuk pembuahan. Yang dicintai oleh Rasulullah, adalah keluarga yang berumah tangga, dan ingin cepat memiliki duriah. Dan semoga penganten berdua ini, Insya Allah memiliki duriah yang sa'alaih salihah, bijahi Rasulullah.